Apakah bagian belakang jenggot, di bagian belakang dagu ini termasuk wajah sehingga bukan termasuk aurat yang wajib ditutup? Atau bukan bagian dari wajah sehingga dia termasuk aurat yang mesti ditutup oleh muslimah? Baik, bahwa yang kami pahami adalah bagian yang berada di belakang dagu ini bukan dagu Memang kami pernah mendengar ya ada video yang lewat seorang ustadzah menjelaskan Kata beliau para ulama berbeda pendapat mengenai batasan dagu Kata beliau mayoritas ulama berpendapat bahwa dagu itu bagian depan saja Namun beliau mengatakan bahwa ada pendapat yang lain Yang disebutkan dalam kitab Bahwa dalam kitab ini bagian belakang dagu masih termasuk dagu Ini kata beliau Baik, pertama kita buka dulu kitab yang beliau maksud Maka disini ada di halaman 126 Di sini penulis mu'jam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adhaqan adalah Tempat bertemunya dua lahyah dari bagian bawahnya Apa itu lahyah? Maka kita perjelas makna dari lahyah Di sini ada fatwa dari Darul Ifta Jordania Maka disini disebutkan Yang dimaksud dengan wajah itu apa sih? Yaitu yang dimaksud dengan wajah adalah dari tempat tubuhnya rambut secara umum di kepala Ada pun bagian bawahnya adalah Akhir dari dua lahyah Apa itu lahyah? Yaitu dua tulang Maksudnya dua tulang itu apa? Nah tulang yang sebelah kanan Dengan tulang yang sebelah kiri Tempat bertemunya itu kan di tengah Ya makanya disebutkan disini Apa dua tulang itu? Yaitu tulang yang menjadi tempat tubuhnya gigi bawah Ini kan bagian atasnya Tubuh-tubuh gigi Begitu Demikian ya Makanya disini disampaikan Maka berdasarkan penjelasan para ulama tadi Maka inilah batasan yang diperbolehkan untuk diperlihatkan Atau batasan wajah yang boleh terbuka Tidak wajib ditutup Yaitu dari tempat tumbuhnya rambut di kepala secara umum Sampai bagian bawah tulang ini Ada pun dari sisi horizontalnya Dari telinga ke telinga Ini sudah kita fahami bersama Yaitu bagian belakang ini Yang memang juga ditanyakan di pertanyaan disini Bukan termasuk wajah Maka tidak boleh memperlihatkannya Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat Bahkan wajib hukumnya untuk menutupnya Jadi kesimpulannya Para umahat, para akhwat, para muslimah Bahwa bagian di belakang dagu ini Merupakan bagian yang mesti ditutup Karena dia bukan termasuk wajah Ada pun wajah itu adalah bagian depan dan ujungnya Atau batas bawahnya adalah di tulang Bagian belakang sini sudah tidak ada tulang Ini batas tulangnya Makanya para ulama juga mengatakan Yang dimaksud dengan jenggot Itu yang disini saja Yang di depan saja Belakang sini Bukan termasuk bagian dari jenggot Begitu Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh